Halo Sobat Santuy, today is the day, jumpa lagi bersama gue di channel Warung Santuy Apa kabar kalian semua, semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy Jika sebelumnya gue telah membahas film absurd, yaitu Samantha yang memiliki bool di mulut dan mulutnya ada di bool Nah kali ini gue akan membahas film yang lebih absurd dan lebih sakit lagi, yaitu berjudul Inhuman Centipede tahun 2009 Walaupun cukup berbeda, namun film ini sama-sama membahas tentang perboolan Yang dimana Inhuman Centipede ini mengisahkan seorang profesor yang memiliki ide gilanya Dia mengoperasi mulut korban dan menaruhkannya di bool korban satunya lagi yang ada di depannya Oke deh, tanpa kebanyakan spoiler di awal, yuk kita langsung masuk saja ke cerita filmnya Film dimulai dengan memperlihatkan seorang profesor bernama Joseph Hitter Yang sedang menepi di pinggir jalan sambil melihat sebuah foto Di dalam foto itu terdapat tiga anjing yang sedang berdiri Namun ada yang aneh ketiga anjing itu mulutnya dijahit ke anus anjing yang ada di depannya Tidak lama berselang ada sebuah mobil truk yang berhenti di belakang mobil profesor itu Dan ternyata sopir truk itu menepi dirinya ingin buang air kecil terlebih dahulu Secara tiba-tiba profesor Joseph mengikutinya dan langsung saja mengarahkan tembakannya Hingga membuat sopir truk itu tidak sadarkan diri Kemudian scene berpindah memperlihatkan dua orang wanita asal Amerika yang sedang berlibur di Jerman Salah satunya adalah Jenny dan yang satunya lagi bernama Lindsay Di sini mereka berniat pergi ke sebuah klub malam untuk merayakan pesta Namun sebelum itu terlihat Lindsay menelpon sahabatnya untuk menanyakan alamat klub tersebut Meskipun keduanya sudah terbiasa liburan ke berbagai negara Namun mereka sama sekali tidak pernah tahu tentang negara Jerman Bahkan lokasi tempat yang dimaksud Keduanya naik mobil yang telah disewa sebelumnya Dan perjalanan malam yang akan ditempuh oleh mereka saat ini Alamat pesta itu pun tidak diketahui pasti Sampai-sampai saat di tengah perjalanan mereka sedikit nyasar tepat berada di hutan Di saat mereka ingin putar kembali ke jalan yang telah dilewati Tiba-tiba ban mobil mengalami bocor Mereka yang panik pun mencoba untuk menelpon bengkel Jelas mereka yang ada di hutan Tentunya handphonenya tidak mendapatkan sinyal Mau tidak mau Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk tetap berada di dalam mobil Sambil menunggu bantuan dari siapa saja yang lewat di jalan ini Beruntungnya tak lama kemudian ada sebuah mobil yang menghampiri mereka Lantas mereka berdua meminta pertolongan kepada pria tua yang mengendarai mobil tersebut Akan tetapi bukannya menolong Pria tua ini malah ingin mengajak keduanya untuk bermantap-mantap Mereka yang ketakutan memutuskan untuk menutup kaca rapat-rapat dan mengunci mobil Sampai pada akhirnya pria tua itu pergi dari tempat tersebut Kemudian dirasa sudah aman dan tidak ada lagi orang yang lewat Mereka berdua lalu keluar mobil dan mencoba untuk menyusuri hutan itu Setelah sekian lama berjalan Alhasil mereka berdua menemukan sebuah rumah di tengah hutan tersebut Karena hujan yang sudah mulai deras Tanpa pikir panjang mereka menghampiri rumah itu Dan berharap akan mendapatkan bantuan Mereka mengetuk pintu dan ada seorang pria Yang keluar lalu menyuruh mereka untuk masuk Usut punya usut ternyata pria itu adalah Profesor Joseph Mereka menceritakan masalah yang sedang dialami Dan memintanya untuk memanggil bengkel untuk membenarkan mobil mereka Saat masuk Linsai dan Jenny dibuat aneh Mereka melihat ada lukisan yang seperti penggabungan dua makhluk hidup secara utuh Profesor kemudian bertanya kepada mereka Apakah mereka ini adalah turis? Linsai menjawab bahwa kami berasal dari Amerika Dan datang ke Jerman berniat untuk liburan Setelahnya kemudian Profesor menuju dapur untuk mengambil air minum Dan ternyata air minum telah dicampur obat bius Tidak hanya itu Profesor Joseph melantangkan nada suara Sambil berpura-pura menelpon Jika dirinya sedang menghubungi tukang bengkel Untuk membenarkan mobil mereka Setelah itu Profesor memberikan air minum kepada mereka Sambil mengatakan jika tukang bengkel sebentar lagi akan datang dua jam lagi Mereka yang menganggap pria ini berniat untuk menolongnya Tanpa ragu Linsai dan Jenny meminum air yang diberikan kepadanya Akan tetapi secara tidak sengaja Jenny menjatuhkan gelas Dan membuat Profesor Joseph marah-marah tidak jelas Sambil berkata kasar kepada mereka Dan mengatakan jika dirinya tidak menyukai manusia Mereka yang tiba-tiba diperlakukan buruk olehnya Lantas berniat untuk pergi dari tempat ini Namun obat bius yang sudah mulai bereaksi Membuat Jenny seketika tidak sadarkan diri Tidak hanya itu Linsai yang berusaha melarikan diri dengan cara merangkak Namun Profesor Joseph menyuntikkan obat bius ke Linsai Yang membuatnya sama-sama tidak sadarkan diri Kemudian pada keesokan harinya Profesor Joseph terlihat sedang bersarapan Berbeda dengan Jenny dan Linsai Mereka tersadar dari pingsannya Dan mendapati sudah terikat di sebuah ruangan seperti laboratorium Tidak hanya itu Di sana juga ada seorang pria Yang sama-sama disekap di ruangan ini Yang ternyata pria itu adalah sopir truk di scene awal Jenny dan Linsai berteriak sekuat tenaga Berharap ada seseorang yang dapat menolongnya Akan tetapi Profesor Joseph masuk ke dalam Lalu menghampiri sopir truk dan berniat membunuhnya Sebelum membunuhnya Profesor Joseph mengatakan Bahwa sopir truk ini tidak pantas dijadikan eksperimen Dan sudah layaknya pria ini mati Dengan menyuntikan cairan yang sudah diisi racun Linsai dan Jenny yang menyaksikan hal ini Mereka pun berteriak ketakutan Akan tetapi Profesor Joseph terus melakukan aksinya Dan menguburkan mayat sopir truk itu Tidak membutuhkan waktu yang lama Profesor Joseph kembali berhasil menculik seorang turis Yang berasal dari Jepang Dia bernama Katsuro Dengan segera ia membawa korban barunya Ke tempat yang sama sebelumnya Setelah itu disini Joseph menyalakan proyektor Dan mulai menjelaskan maksud tujuannya kepada para korbannya Tapi sebelum itu dia memperkenalkan dirinya sebagai Profesor Joseph Dan dia adalah seorang pensiunan ahli bedah Dia adalah seorang dokter gila Salah satu eksperimen yang paling aneh adalah menjahit makhluk hidup Belum lama ini dia melakukan operasi kepada tiga anjing Yang menghubungkan sistem pencernaan Yang lebih tepatnya menjahit mulut anjing ke bagian anus anjing yang ada di depannya Dan kalian ingin tahu apa yang diinginkan oleh Profesor Gila ini kepada tiga korbannya yang sudah ada di depannya Sama seperti eksperimen sebelumnya Joseph disini ingin mengoperasi Dan menghubungkan mereka dalam satu sistem pencernaan Joseph juga menjelaskan secara detail bagaimana operasi itu akan dilakukan Pertama-tama Joseph akan mencabut ligamen lutut Guna mereka tidak akan bisa berdiri Kemudian dia akan menghubungkan subjek B ke bagian belakang subjek A Dan juga subjek C ke bagian belakang subjek B Joseph akan melepaskan kulit pinggul mereka Dan akan meletakkan kulit rahang di posisi pinggul mereka Jadi analoginya seperti ini Ketika subjek A memakan makanan Nah kotoran subjek A akan masuk ke mulut subjek B Dan seterusnya akan masuk juga ke mulut subjek C Ya pada intinya mereka bisa saling berbagi dalam sistem pencernaan tunggal Ya namanya juga dokter psikopat gila Pasti suka melakukan eksperimen-eksperimen yang diluar nalar Singkatnya operasi pun dimulai Pertama-tama dia menyutikan obat bius kepada Katsuro Agar operasi ini berjalan lancar Di sampingnya Jenny berteriak belas kasihan Agar si Joseph tidak melakukan ini kepadanya Namun si Joseph tetap teguh dengan apa yang ia mau lakukan Dia pun sama menyuntikkan Jenny obat bius Agar tidak sadarkan diri Sementara itu Linsai berusaha membuka ikatannya Menggunakan giginya Dan berusaha melarikan diri Namun jarum suntik yang masih menempel di tangannya Menyebabkan dirinya pendarahan Kemudian Linsai bersembunyi di sebuah ruangan Dan mengunci pintunya Akan tetapi si Joseph berhasil masuk Dengan memecahkan jendela di ruangan itu Linsai terus melarikan diri Sampai-sampai dirinya harus terjatuh ke sebuah kolam Lalu secara tiba-tiba listrik disana mati Linsai memanfaatkan momen ini untuk terus melarikan diri Akan tetapi Linsai malah pergi ke laboratorium Dan berusaha membuka ikatan pada temannya si Jenny Yang tidak sadarkan diri Linsai mencoba membawa Jenny dengan cara menyeretnya Akan tetapi si Joseph berhasil menghentikan aksi Linsai Untuk melarikan diri Linsai yang tidak sadarkan diri Kemudian Joseph membawa keduanya ke laboratorium Dan disinilah operasi akan dimulai Pertama-tama si Joseph mengeluarkan ligamen lutut para korban Dan juga mencabut semua giginya Kemudian Joseph menandai tubuh para korban menggunakan spidol Kemudian melepaskan kulit pinggul serta kulit wajah korbannya itu Singkat cerita Beberapa hari kemudian setelah operasi selesai Terlihat si Joseph dengan bangganya sambil menegak minuman Ia berdiri di hadapan para korbannya Yang telah dirubah menjadi seperti manusia kelabang Luka mereka pun belum sepenuhnya sembuh Kemudian si Joseph memaksa mereka untuk berdiri berbarengan Ya kalian bisa lihat sendiri Mereka saling terhubung sedemikian rupa Yang dimana yang paling depan ada Katsuro Di tengah Linsai dan yang paling akhir ialah si Jenny Sambil menahan rasa sakit Joseph menyuruh mereka untuk berdiri sambil difoto olehnya Dan akan dibagikan ke internet Tidak cukup sampai disitu Joseph mengambil cermin Dan menyuruh mereka untuk melihat keadaannya sekarang Sehingga membuat mereka tidak menyangka apa yang telah menimpanya Di sini Katsuro meminta Joseph agar membunuhnya Guna dia tidak merasakan penderitaan yang luar biasa ini Namun Joseph mengabaikan dan hanya malah mentertawakannya Joseph menyimpan mereka di sebuah ruangan seperti kandang hewan Dan hal ini berlangsung terus menerus selama berhari-hari Suatu ketika Joseph menyuruh Katsuro untuk makan seperti anjing Akan tetapi Katsuro merasa kesal dan menggigit kakinya si Joseph Joseph pun langsung menendang Katsuro Tidak hanya itu Kemudian kita akan diperlihatkan si Joseph Memperlakukan mereka dengan sangat buruk Dan membawa mereka keluar halaman rumah Mereka yang diperlakukan seperti anjing Dengan menyuruhnya membawakan sebuah koran Namun secara tiba-tiba Katsuro meminta maaf kepada Linsai Dikarenakan dia ingin buang air besar Yang mau tidak mau Linsai harus menerima kotoran dari Katsuro Beriringnya waktu Joseph rutin memeriksa kondisi medis mereka Yang menunjukkan bahwa Katsuro dalam keadaan baik-baik saja Akan tetapi berbeda dengan Linsai Dia mengalami sembelit karena dia tidak bisa mencena kotoran dari Katsuro Di sisi lain yang bagian paling belakang si Jenny Dia terlihat sekarat karena tidak menerima makanan Atau sumber energi untuk tubuhnya Ya jelaslah dia hanya kebagian ampas dari dua orang di depannya Tidak hanya itu bekas jahitan di mulutnya Kini mengeluarkan Nana Di sini Joseph mempunyai ide untuk memindahkan Jenny ke bagian depan Agar dirinya bisa mendapatkan makanan langsung dari mulutnya Sementara itu secara tiba-tiba Joseph dikejutkan dengan adanya seseorang yang mengetuk pintu rumahnya Lalu ketika Joseph menghampirinya Dan benar saja dua petugas polisi Yang bertujuan mencari hilangnya dua turis asal Amerika Dua polisi itu datang ke sini Karena Profesor Joseph dituduh sebagai dalang Dari kasus hilangnya dua turis tersebut Dan juga alasan terkuat yang membuktikan bahwa Joseph adalah dalangnya Dikanakan polisi menemukan mobil yang dikendarai Linsai dan Jenny Berada dekat dengan rumahnya Dan para polisi mendapatkan kabar dari tetangga Joseph Bahwa mereka mendengar suara tangisan wanita dari rumah si Joseph Joseph menjelaskan kepada dua polisi itu Bahwa dia adalah seorang dokter Dan dia sangat sibuk untuk mengecek keluar rumah Joseph terus meyakinkan mereka Kalau dirinya tidak mengetahui apa-apa tentang gadis tersebut Kemudian Joseph menawarkan mereka sebuah air minum Yang sudah dicampuri obat bios di dalamnya Di sini juga Joseph berharap kedua polisi itu pingsan Setelah meminum air minum yang seperti biasa diberikan obat tidur Akan tetapi salah satu polisi itu menjatuhkan gelas Yang membuat Joseph murka kepadanya Alih-alih berniat untuk mengambil handuk Rupanya si Joseph ingin mempersiapkan suntikan mematikan Kepada kedua polisi itu Di sini juga Joseph memeriksa manusia ke labangnya Dan melarang mereka untuk tidak bersuara Lalu ketika Joseph akan menyuntikan bios itu Namun aksinya gagal karena tidak sengaja suntikan itu terjatuh Lantas hal ini membuat kedua polisi itu semakin yakin Dan meminta Joseph untuk mengantarkannya ke ruang bawah tanah miliknya Di sini Joseph tidak kehabisan pikir Dia malah menyelak kedua polisi itu dan ingin melaporkan balik Dikanakan kedua polisi ini tidak memiliki surat tugas penggeledahan rumah Alhasil kedua polisi itu Beranjak pergi mengambil surat tugasnya Kemudian ketika Joseph sampai di ruangan penyekapan Dirinya dibuat terkejut melihat manusia ke labangnya sudah tidak ada di sana Joseph berusaha mencarinya Namun secara tiba-tiba Katsuro menyerangnya dengan menusukan pisau di kakinya Joseph Tidak hanya itu Katsuro kembali menusukan pisau di lututnya Joseph Hingga membuat dia terjatuh dan lemas Bahkan saking kesalnya Katsuro menggigit telinga Joseph hingga terputus Dengan memanfaatkan momen ini Mereka mencoba keluar dari tempat itu Dengan cara menaiki sebuah tangga Akan tetapi mereka malah terjebak di sana Karena di ruangan itu sudah tertutup Dan secara tiba-tiba Joseph yang sudah tersadar Kini menghampiri mereka Katsuro dengan bersusah payah memecahkan kaca di ruangan itu Namun usaha dia sia-sia Dan kaca itu mengenai tangannya si Joseph Di sini hal tak diduga terjadi Katsuro sambil mengatakan Bahwa dirinya pantas mendapatkan penderitaan ini Karena dia telah menyiksa keluarganya Kemudian dia pun bunuh diri Menggunakan pecahan kaca tersebut Sementara itu Para polisi kembali memasuki rumah Joseph Secara diam-diam Mereka berpencar untuk bisa menggeledah isi rumah Joseph Salah satu polisi bernama Kranz Dia pergi ke ruang bawah tanah Dan mendapati para korbannya Joseph di sana Namun berbeda dengan Foller Dia merasa kelewengan karena obat yang dia telah minum Yang sebelumnya telah diberikan oleh Joseph Seketika dia pun lengah Dan Joseph berhasil membunuhnya Kemudian setelah menemukan para korbannya Kranz terus berusaha mencari si Joseph Hingga suatu ketika dia melihat temannya yang sudah tewas Berada di dalam sebuah kolam Secara tiba-tiba Joseph langsung menembakkan Kranz Tepat di perutnya Dengan tenaga yang masih tersisa Kranz penembakan balik Joseph tepat di kepalanya Hal itu membuat Joseph tewas Dan Kranz sendiri tewas akibat tembakan yang didapati sebelumnya Di akhir film kita akan diperlihatkan Lindsay yang sedang menangis Di sini juga ia melihat Jenny Di detik-detik terakhir dirinya tewas melalui sebuah cermin di depannya Ya pada akhirnya Linsai terjebak di hadapan mayat Jenny dan Katsuro Sebelum film selesai Terdengar suara Linsai yang berteriak meminta pertolongan Hingga tidak tahu bagaimanakah nasib Linsai di akhir film ini Dan setelah itu Akhirnya film ini pun selesai Oke sobat santu itulah alur cerita film Inhuman Centipede tahun 2009 Bagaimana menurut kalian dengan cerita film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Mungkin itu saja penjelasan dari gue Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video Warung Satui pamit Dan jangan lupa tetap santui Sampai jumpa di video selanjutnya